Intro Selamat pagi para nintizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ya ini menarik begitu ya ini Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK Jadi bukti hancurnya tatanan negara era Jokowi Betul, begitu saya sepakat dengan hal ini begitu ya Kenapa yang jadi awalnya 4 tahun menjadi 5 tahun begitu ya Terus kemudian ya bagaimana dengan hak DPR begitu kan Yang membuat undang-undang di sana begitu kan Tetapi ya pertanyaannya sekarang apakah MK akan bisa dipanggil kepada DPR Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu Kalau MK lalu kemudian dipanggil ke DPR apakah bisa begitu kan Lebih kuat mana misalnya yang membuat undang-undang Terus kemudian yang berwenang itu adalah kok bisa MK begitu ya Jadi kan aneh sekarang ini pasti ya menurut Indrayana begitu kan Deni Indrayana saya baca tulisannya itu menarik sekali Bisa ada kaitannya dengan kemenangan Pilpres di 2024 Bisa saja seperti itu begitu Tetapi di era Pak Jokowi hari ini sangat luar biasa begitu ya Hancur begitu ya Penegak hukum sudah seperti itu Apalagi Bawaslu, KPU dan sekarang sudah Amburadul tidak tahu kemana arahnya begitu ya Banyak yang terkesan Apa namanya Kena kode itik dan sebagainya begitu ya Jadi inilah demokrasi kita sebenarnya begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar ya dari netizen ya Dari Yan Harahap ya Perpanjangan masa jabatan ya pimpinan KPK jadi bukti hancurnya tatanan negara daerah Jokowi Ya saya sepakat itu begitu ya Ini perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK pasti ada penyebab utama kenapa Indonesia kalah di piala dunia juga Ini ya Evendy Gazeli beri sinyal Jokowi ya Ketakutan ya Butuh perlindungan Wah ini bisa saja itu terjadi begitu Bayangkan begitu ya Itulah wajah pemerintah saat ini Tidak berjalan efektif karena lembaga negaranya ya Dan pemerintahnya sekarang ini semuanya sudah dirusak semuanya Coba sekarang dibawa lembaga-lembaga negara mana yang tidak bermasalah Seperti KPU, Bawaslu, KPK, BNPT, BUMN, Polri, Hakim, Jaksa, MA, MK, DPR, MPR Semuanya bermasalah begitu Apalagi ya kemarin ya melihat dari pernyataan Pak Mahfud Itu satu kementerian di Kominfo Bagaimana dengan yang lain-lainnya Kira-kira seperti itu Politik proksi Jokowi Sikap pragmatisme di dalam kepeminannya Kritis akan ide di dalam segala sektor Kegagalan dalam mengambil kebijakan Yang membuat Indonesia terjurumus di dalam jurang yang dalam Anies memiliki potensi yang menyelesaikan kompleksitas kerja Nasdem melihat itu Itu sangat menarik begitu kan Kalau bukan Anies Baswedan Siapa saja Siapa lagi kalau untuk merubah bangsa kita Kira-kira seperti itu Bagaimana Pak Ganjar? Pak Ganjar sapolanya sama dengan Pak Jokowi Atau jangan-jangan ya Memimpin daerah di Jawa Tengah Sudah seperti itu Setahu saya undang-undang saja Masih bisa diamandemin Ini cuma masa jabatan ditambah Yang awalnya 4 tahun menjadi 5 tahun Dan berlaku untuk pimpinan KPK selanjutnya Kalau ditambah hanya 1 orang saja Berikutnya tetap 4 tahun Itu bisa dipertanyakan Ya karena yang mengatur itu adalah undang-undang disitu Begitu ya Bahkan ibarat kapal pesiar lembaga-lembaga Ya negara itu adalah mesin ya Kepalanya dan mesin kepalanya itu sudah dirusak semua Dan tidak berfungsi akhirnya Ini banyak sekali kritikan-kritikan mereka Begitu ya Tetapi perlu diingat bahwa catatan demokrasi kita Kalau seperti ini terus ya negara kita bisa hancur Begitu ya Menurut tulisan Denny Indrayana Begitu geri sekali Begitu kan Ada kaitannya dengan Pilpres Ya pertanyaannya seperti itu Begitu Bahkan ya bahkan ini Negara hancur Kalau seperti ini terus Begitu kan Banyak orang punya kepentingan-kepentingan tersendiri Begitu Intinya untuk mengamankan borok-borok koroni Dan siap menjadi perpanjangan tangan Untuk sikat ya musuh politik Ini ada ketakutan yang sangat akut Namun banyak yang tidak sadar Bahwa kekuasaan tidak ada yang abadi Berapa tahun Fir'on berkuasa Dan sudah berapa abad Fir'on mati Ini ya Ini Hawa nafsu katanya Begitu ya Selanjutnya mungkin akan perpanjangan Periode jabatan presiden Agar seperti anggota DPR Yang bisa jadi berkali-kali Bisa saja seperti itu Tapi mari kita baca terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya ini agak menarik Begitu ya Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK Jadi bukti hancurnya tatanan negara era Jokowi Ini ditulis dari Apa namanya Konten jatim Begitu ya Saya kutip ya Politisi partai demokrat Yan Harahap memberikan kritik Terhadap perpanjangan Masa jabatan pimpinan komisi Pemberatasan korupsi KPK Yang telah diresmikan menjadi 5 tahun Bayangkan begitu Dari 4 tahun menjadi 5 tahun Yang membuat undang-undang itu Adalah bisa saja DPR Begitu ya Yang memberikan Menang itu MK Dimana peran Peran Apa namanya DPR Begitu disitu Apakah MK bisa dipanggil DPR Kan itu logika kita Selain itu Pertentangan Pendapat di Mahkamah Konstitusi Terkait 4 hakim Yang mengaku Tak setuju dengan putusan tersebut Menambah masalah panjang Dari perpanjangan jabatan tersebut Yan Harahapun mengatakan Bahwa perdebatan Masalah perpanjangan Masa jabatan ini Menjadi bukti Bahwa tatanan negara Sedang tidak baik-baik saja Bahkan ya Di lembaga itu Ada yang tidak setuju Dengan itu Begitu ya Ada 4 hakim Yang mengaku Tidak setuju Begitu Dengan putusan itu Kok seolah-olah Terkesan gimana Begitu ya Ada apa Begitu ya Kenapa kok tidak disampaikan Sejak awal Dari dulu Begitu Padahal Padahal ya Jabatan MK kan Kalau menurut saya pribadi Saya melihat 2 periode Begitu Mereka Begitu ya Jadi Kenapa kok Di detik-detik Ketika ada Pilpres ini Begitu kan Ini kan ada Kaitannya dengan Pilpres kan Bisa saja Seperti itu Begitu Bahkan kacau Bulan Beliau Balau tatanan negara Di era Jokowi ini Ujar Hanah Rahab Dalam keterangannya Bahkan Dia mengatakan Sebelumnya 4 hakim Mengajukan Descenting Opinion Atau Berpendapat Berbeda Mengenai Perpanjangan Masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Ini Artinya apa Artinya Kemudian Siapa sih Berperan penting Di dalamnya Begitu kan Jadi jabatan KPK 4 tahun Menjadi 5 tahun Kan begitu Logika kita Artinya Selama ini Siapa sih yang berwenang MK atau DPR Begitunya Mereka menolak Perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK Dari 4 tahun Menjadi 5 tahun Ada pun 4 hakim Konstitusi Yang mengajukan Perbedaan pendapat itu Di antaranya Wahiduddin Adam Saldi Isra Erni Nurbang Nisih Dan Suhartoyo Dalam pertimbangannya Keempat hakim Memberikan alasan Menolak Memperpanjang Masa jabatan Pimpinan KPK Bahkan Dia mengatakan Ini mengatakan Latar belakang Pembentukan KPK Serta didesain lembaganya Pengaturan kelembagaan KPK Berupaya Wenang Pembuat Undang-Undang Kecuali Memang Terpilih lagi Terpilih lagi Dalam artian Si Firli Bahuri Ini kan Sudah berakhir Desember Kalau tidak salah Apakah Desember Atau apa Pokoknya 2023 Jadi artinya Selama ini Mungkin Calon pemimpin Yang lainnya Yang selanjutnya Dari KPK Itu mungkin Buatlah Undang-Undang Disitu Misalnya 5 tahun Tidak menjadi masalah Juga Tetapi kok Di detik-detik Ada sesuatu Yang memang Diranah Politik kita Ini kan Semakin genjar-genjarnya Seperti itu Artinya Selama ini Kalau menurut saya Pribadi Lebih baik Kalau misalnya Dijadikan sebagai 5 tahun Mending Kepemimpinan selanjutnya Bahkan Pembuat Undang-Undang Kata dia Berwenang menerjemahkan Kebutuhan masyarakat Dan memotri Dinamika Permasalahan yang ada Sehingga dapat menilai Relevansi Kelembagaan KPK Sepanjang tidak bertentangan Dengan konstitusi Dan independen Dari KPK Ini banyak sekali Kritikan-kritikan Dari mereka Ini menunjukkan Bisa saja Perpasangan masa jabatan ini Sebagai bukti Hancurnya Di era Jokowi Bisa saja Seperti itu Ini menarik Untuk kita baca Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Hoda Report Kesarayat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Kodari Podcast Rakyat ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton